Kacang kemarin tambahin Hai guys welcome back to my youtube channel dan hari ini tuh lihat dapur udah bersih udah kinclong dan saatnya kita ngonten ngontennya tuh seperti apa biasa lah kan aku mau makan nih jadi kita masak yang simple nah kemarin aku udah masak ini ketupa tuh cuma satu biji rek dan aku juga ada kacang nih kacang tanahnya masih seipret tapi nggak papa kita goreng aja langsung kita mau bikin tipat santok kayak orang Bali gitu tapi tanpa kencur karena kencur nggak ada nggak dapet kencur aku disini walaupun ada itu mahal sayang jadi kita skip jadi aku mau ambil sayuran Hai Hoi ada sayuran kebes ini namanya sayuran speedkul kalau di Belanda atau belgia sama aja speedkul rasanya agak manis tapi bener-bener samalah saya kebes ya ya kan Oke sekarang kita bikin ini hmm kita masakan tahu juga ya kali ya kita goreng tahu juga biar sekalian gitu lah ya kita panaskan minyak dulu untuk goreng si ini apa namanya ini kacang Oke kita lihat isi kulkas kemarin aku beli tahu guys ini yang udah ada rasanya sih ini taunya enak nih pegan ini udah nggak usah dibumbuin karena ini udah ada rasanya kalau tahu yang ini kalau tahu satunya harus dibumbuin yang ini udah ada rasa aku mau goreng seperti ini aja kita goreng tabungnya dulu dah minyaknya minyaknya minyak gelang takat nampak aja nggak usah terlalu kering langsung si langsung boleh dikacang tapakatan nampak kubis ini kita sebentar air untuk merebusi sayur langsung ya apa namanya nih cabai sama meletup sudah meletup dia langsung aja kita gerus apa namanya gerus ya bisa kacang kemarin tambahin lagi supaya lebih nanti pato enak kalau masak itu bersih kan hati juga bersih jadinya air udah mendidih masukin si cabbage udah sebentar aja langsung matiin oh udah mateng ini gak mau terlalu lama tuh sedikit garam kulitnya kita buang ya kulitnya garlic nih ini guletannya kasar dah kita tambahkan sedikit air kecap asin kecap manis kecap ini kecap manis sama kecap asin oke kita potong ketupat sekarang kita potong ketupatnya ketupatnya pakai setengah aja dah ini ketupatnya saking kemarin itu masaknya terlalu cepat jadi kayak beras eh kayak nasi tuh masaknya terlalu cepat tahu masuk dan sayur kebes tadi yang udah direbus sebentar tuh guys ini kalau ada kencurnya tambah mantep udah tak bilang ketupatnya itu masaknya gak sabaran karena udah malam semalam masaknya mantap pas pilih aja sih guys tak cicipin dulu cicipin dulu ya bu kurang kecap tambahkan kecap lagi udah makan hmm masih lumayan sekarang udah malam semalam lain terobok udah bawang goreng aku gak punya kita skip let's go kita makan langsung bismillah langsung aja bismillah hmm 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 mann da hmm 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 Ini kalau tambahin kencur enak banget deh Udah tuh jeruk limon Mantap Jadi ini numbuk kacangnya gak terlalu halus Jadi ada rasa kacangnya jadi biting gitu loh Mantap Astaghfirullah enak banget Kayak gaduh-gaduh ya Tempat kalian namanya apa guys Kalau pulang ke Bali Aku pasti makan ini Suka banget Cuma bedanya mereka bumbunya tuh halus banget Mantap Pipik udah gendul gini ya Udah gendut makan terus Mantap Ikan Menurut Jia selamat menikmati selamat menikmati sudah mahal makanan kelihatan cantik bagus ternyata gak enak hambar kata suami enakan masakan aku mungkin karena kitanya juga selalu masak di rumah ya guys langsung yang simple gitu jadi lidah kita udah kebiasaan makan enak makan enak ala rumahan gitu mantap puas walaupun dengan bahan seadanya itu bisa menikmati makanan seenak ini mantap tinggal ngebersihin dapur berantakan lagi dapurku guys lihat dulu berantakan biasanya kalau masak dinner aku bersihin dulu dapurnya baru kita makan tapi kalau bikin konten kita makan dulu karena maunya yang hangat kan makanannya jadi see you next time guys jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video